Intro Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan itu seringkali Membilokkan rencana kita Mungkin ketika Anda Hidup Berkeluarga Anda mengangankan bahwa sampai kakek ninen Nyatanya banyak diantara Anda Yang baru nikah 10 tahun 20 tahun Urung-urung sepuh Ningwiskatilar Kapudut Gusti Garwo Panjenengan Ada dong yang begini Ada dan banyak itu Padahal rancangannya itu perno-perno Dan seringkali Tuhan itu yang membelokkan itu Tidak kita duga Tidak kita sangka Mungkin Pak Yustasius Salimin Memang wis sepuh Ya kan Wis gilirani Corot ini nek Urut kacang ya Wis gilirani itu Tapi banyak Pasangan muda yang Baru berkobar-kobarnya Dan kemudian Satunya Dipanggil oleh Tuhan Saya ditinggalkan oleh ibu saya Ketika ibu saya umurnya 36 tahun Dan meninggalkan 5 anak yang cilik-cilik Meninggal juga melahirkan Jadi Anda bisa membayangkan Rung tahun Rung tahun Rung tahun Nanti limau Singkapeng limau Gesti mundut Ibu ketika melahirkan Anak yang ragu Tentu saja ini membalikkan Seluruh rencana Bapak ibu saya Ketika Membangun hidup keluarga Dan menjadi Sangat berbeda Dan seringkali Kita tidak siap Untuk itu Tetapi nyatanya Itu yang terjadi Sekali lagi Tuhan seringkali Tanpa waro-waro Membelokkan hidup kita Membelokkan Jadi kuduni melompong prano Dihenggok ke Gusti Allah Ada gedandapan Riurib Andai kata Itu juga menjadi Pengalaman hidup kita Terutama dengan Kematian Orang yang kita cintai Banyak loh Di antara Anda juga Mengatakan Romo saya itu Belum sempat Membahagiakan Bapak Neng Bapak Wis Kapundut Gusti Akan kita singului Banyak Wis rasang Ngoyoworo Jangan kan Gusti Membahagiakan Luwe Ini bang Jadi Jangan kan Kalau Bapak Atau Ibu Amin Amin Jadi Serasa Ngimpi Werno-werno Seolah-olah Mau Membahagiakan Di pudut Gusti Bareng Kalau Gusti Jauh Lebih Membahagiakan Di surga Di surga Mulo Rasa Menyesal Terus-menerus Karena Belum sempat Membahagiakan Orang yang kita Cintai Saudari-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Membelokkan Hidup Dan itu Dialami juga Oleh Tokoh Maria Dan Yosef Dan Yusuf Yang pada Minggu keempat Advent ini Menjadi Bahan renungan Dalam Ekaristi Itulah Kenapa Malam ini Saya mengambil Injil itu Bukan karena Minggu Memang karena Minggu Advent keempat Tetapi juga Persis Temanya adalah Tuhan itu Membelokkan Hidup Maria Tentu saja Merancang hidup Bersama Yusuf Maria Tiga belas tahun Yusuf Delapan belas tahun Ketika mereka Bertunangan Mereka Bermimpi Membangun Keluarga Yang bahagia Soleh Saleh Sejahtera Ngabdi Gusti Berkecukupan Yusuf adalah Seorang Tukang kayu Yang menjanjikan Tukang kayu Rongewu Tahun Kepungkur Insinyur Perkayuan Insinyur Perhutanan Insinyur Teknik Perkayuan Jadi Sejahtera Apa yang Terjadi Mimpi Maria Dibelokkan Oleh Tuhan Maria Yang Sungguh Sudah Sudah Bertunangan Dengan Yusuf Ingat Dalam Kultur Yahudi Tunangan Itu Juga disebut Suami Istri Tetapi Minus Hubungan Badan Dan Belum Serumah Sampai Nanti Mereka Direesmikan Direesmikan Diresmikan Dalam Perkahwinan Tapi Sebutannya Sudah Suami Istri Maka Seringkali Disebut Maria Istri Yusuf Gitu kan Atau Yusuf Suami Maria Karena Dalam Kultur Yahudi Sampai Sekarang Tunangan Itu Disebut Istri Atau Suami Tetapi Mereka Tentu Saja Dalam Relasi Terbatas Dan Tidak Serumah Sampai Nanti Direesmikan Dalam Pemberkatan Atau Sakramen Perkahwinan Nah Maria Dibelokkan Mimpinya Oleh Tuhan Karena Kedatangan Malaikat Mimpi-mimpi Yang Sederhana Yang Menjanjikan Kebahagiaan Tiba-tiba Oleh Malaikat Dikatakan Maria Kamu Akan Mengandung Dari Roh Kudus Ciloko Riar Ngerangke Bih Marang Yusuf Bayangkanlah Anda Punya Anak 13-14 Tahun Tiba-tiba Anda Curiga Kok Amil Lalu Anda Bersanya Duh Pernyata Panjiranya Ritaku Ngati-hati Terus Dibetan Loh Dia Tahu Mengandung Karena Roh Kudus Apa Percaya Itu Terjadi Situasi Itu Jangan Dira Semua Sudah Dalam Rencana Yang Daki-daki Lahan Ngerti Tiba-tiba Anak Jenengan Matur Nek Kuloniku Ngandet Mergoyang Roh Suci Bayangkan Itu Maria Yang Tidak Tahu Ini Orang Desa Maria Itu Memang Tunangan Yusuf Dari Keluarga Daud Tetapi Yang Namanya Keluarga Raja Daud Daud Kisugenge Sewu Tahun Sadurungi Yusuf Lan Yusuf Kisug Mangguni Orang Mangku Negaran Neng Neng Romoko Tidak Sedulur Kraton Sengkong Ngopo Mulanya Kang Maria Yorang Ngimpi Ngimpi Ngopo Kok Tiba-tiba Ditipi Gustiala Ditipi Gustiala Sang Almasih Juru Selamat Kang Kantu-hantu Dining Bongso Israel Tidak Bermimpi Dan Kaget Maka Dialognya Bagaimana Hal itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Berusaha Dan Maria Takut Sehingga Malaikat Mengatakan Jangan Takut Dia Maria Ini Dialog Yang Sangat Wajar Dan Normal Dan Maria Meruntuhkan Mimpi Itu Ketika Allah Berkehendak Lain Maria Akhirnya Mengatakan Sesungguhnya Aku Ini Haba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Dan Maria Sejak itu Mengikuti Kehendak Dan Rencana Allah Walaupun Nyatanya Tidak Menjanjikan Kebahagiaan Sepanjang Hidup Anani Mungkelor Loro Gerus Terluka Mergo Yesus Yang Dijanjikan Oleh Malaikat Ternyata Yesus Yang Biolog Yesus Yang Diancam Dijelom Prong Kening Jurang Yesus Yang Dikatakan Rodo Sinting Maaf Di Injil Itu Ya kan Yesus Yang Akhirnya Kalah Di Sekso Sido Sinalib Bayang Seorang Ibu Yang Kurang Hancur Macam Apa Nenjen Yang Hancur Ripe Ya Sangat Hancur Tetapi Maria Tidak Pernah Silah Tidak Pernah Ingkar Pada Janjinya Kepada Tuhan Aku Ini Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Paul Macadney Itu Anggutan The Beatles Orang Liverpool Di Inggris Dia Nulis Lagu Tentang Ibunya Ibu Kandungnya Kebetulan Namanya Mary Maria Mary Maria Ibu Paul itu Selalu Menasihati Paul Nek Kue Repot Turit Serahkan Tuhan Saja Nek Kue Lagi Dalam Kegelapan Cuntel Repmu Biarkan Terjadi Gustialah Menolong Maka Dia Terus Menulis Syair Yang Kemudian Menjadi Lagu Ruani When I Found Myself In Time Of Trouble Mother Mary Comes To Me Speaking Word Of Wisdom Let It Be Ketika Aku Dalam Kesulitan Ibuku Bundaku Bunda Maria Itu Datang Kepadaku Dan Mengatakan Kata-kata Bijaksana Serahkan Saja And 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 In Let It Be And In My Hour Of Darkness She Standing Run In Front Of Me Wispel Wisdom Let It Ketika Aku Dalam Saat-saat Yang Sulit Ibuku Itu Ada Di Sekitarku Di Depanku Dan Mengatakan Biarkan Terjadi Hebat ya Dan Itu Menjadi lagu Ruani Bunda Maria Dibelokkan Hidupnya Oleh Allah Dan Kemudian Belajar Setia Terus Menerus Demikian Hal Yang Sama Dengan Santo Yusuf Wis Ngerancang Nurepseng Kepena Sejahtera Penuh Iman Ngibadah Bareng Karu Ibukunya Maria Nyatane Dibelokkan Loh Kok Calonku Wis Hamil Karusopo Yang Roh Suci Yang Roh Suci Ramudeng Lum Ramudeng Gue Ngomong Koyok Panjelengan Gue Ngomong Ngomong Koyok Mudeng Nanti Bati Apaan SMP Siji Romokon Matur Ibu Pastel Hamil Dari Roh Kudus Ramudeng Iya Bener Kemudian Yusuf Merancang Karena Yusuf Orang Baik Mencerahkan Maria Secara Diam-diam Men Ora Umik Ora Iyik Ya kan Masyarakat Neng Terus Kemudian Ada Malaika Dalam Mimpi Yang Menerangkan Mudeng Orang Mudeng Neng Yusuf Wiwong Buru Seng Setiolang Merangke Kersod Dalam Gusti Terus Dengendika Ake Bahwa Sesudah Bangun Dari Tidurnya Yusuf Berbuat Seperti Yang Diperintahkan Malaika Tuhan Itu Kepandanya Ia mengambil Maria Sebagai Istrinya Dipilokkan Kisera Sera Whatever Will be Will be The future Is not Ours To see Kisera Sera What Will be Will be Let it be Ya kan What Will be Will be Kisera Sera Maka Pesannya Adalah Kalau Ternyata Anda Punya Hidup Yang Pernah Dibelokkan Atau Suatu Saat Dibelokkan Oleh Rencana Allah Seperti Juga Bu Salimin Seperti Juga Setiap Pribadi Yang Pernah Mengalami Kehilangan Orang Yang Dicintai Dan Kemudian Mengubah Hidupnya Biarkanlah Rencana Tuhan Yang Berjalan Amin Orang Gampang Orang Gampang Tetapi Percaya Bahwa Tuhan Mempunyai Rencana Yang Jauh Lebih Indah Daripada Rencana Kita Amin Amin